Rasulullah SAW juga bersabda tentang gulul Gulul itu mengambil harta yang bukan hak dia Bisa jadi harta zakat Bisa jadi harta guanima yang belum dibagi Diambil namanya gulul Gulul bisa jadi gulul sadaka atau gulul guanima Gulul guanima namanya gulul Yaitu dalam peperangan Misalnya Rasulullah SAW sudah mengambil peperangan Harta guanima dikumpulin dulu Ada yang ambil sebelum pembagian Harusnya kumpul dulu nanti Rasulullah SAW bagi Sang panglima yang berhak untuk membagi Kalau ada yang mengambil sebelum dibagi Itu namanya gulul dan itu dosa besar Mengancam memasukkan seorang dalam neraka jahat Demikian juga gulul sodaka Harta zakat Itu harta negara Harus dimasukkan kebaikan kepada orang yang membutuhkannya Kemudian diambil Padahal bukan hak dia Ini namanya gulul Ini Rasulullah ingatkan Siapa yang mengambil harta zakat Baik onta maupun kambing Maka dia akan datang pada dekat Memikul onta atau kambing tersud Pada hari kiamat kelam Ya Demikian Rasulullah SAW pernah Menasihati Kepada Ubada bin Samid Rasulullah SAW berkata Ittaqillah ya abul walid Bertakwala engkau ya abul walid Kau bertugas penarik zakat Hati-hati Lata'ti yaumal qiyam Biba'irin tahmiluhu lahu ruga Jangan sampai kau datang pada hari kiamat Kau memikul onta Dan onta tersuduh Mengeluarkan suaranya Atau bakaratu laha khuar Atau kau memikul Sapi dengan suara Sapi suara apa nama Suara sapi Kalau kambing mengembek Atau syatun laha suaj Atau kau memikul kambing Dan ada suara Suara kambingnya Ya Dan Rasulullah ingatkan kepada Petugas-petugas zakatnya Ini bahaya Karena Mengambil harta negara Dosa besar Makanya Rasulullah SAW Mengatakan Semuanya sekelompok orang Mengolah harta negara Tanpa hak Maka bagi mereka Neraka pada hari kiamat Ini ancaman keras Bagi para pejabat PNS Yang mengurusi harta negara Demikian juga Mengurusi harta masyarakat Secara umum Beringatan juga Apalagi berkaitan Harta negara Yang harusnya milik orang miskin Dia ambil Terima kasih